Politekes Kemenkes Maluku gelar wisuda pro di Keperawatan Masohi. Politeknik Kesehatan atau Politekes Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Provinsi Maluku menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda dan angkat sumpah lulusan program diploma 3 kesehatan tahun akademik 2020-2021. Pengukuhan sebanyak 75 wisudawan isu wisudawati itu berlangsung di gedung pertemuan Mai Oku Masohi. Kamis 25 November. Wisuda dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Malteng Marlatul Lelowri, Direktur Politekes Kemenkes Maluku Hairuddin Rasako, PLT Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI, Dr. Kirana Pritasari, PLT Kadis Kesehatan, dan Forkopimda Malteng. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatul Lelowri dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku sebagai salah satu pilar penting membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 terutama untuk kepentingan peningkatan pelayanan keperawatan profesional dalam sistem pelayanan kesehatan yang berbasis pada sumber daya dan kearifan lokal di daerah ini. Dikatakan pemerintah daerah berharap tujuan strategis yang diemban Lembaga Pendidikan Politeknik Kemenkes Maluku selalu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memacu akselerasi pembangunan daerah. Dikatakan Wakil Bupati bahwa Wisuda bukanlah akhir dari sebuah perjuangan karena akan menjalani proses selanjutan sebagai tenaga kesehatan dan berkomitmen untuk mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Leluhuri juga mengingatkan kepada Wisudawan agar senantiasa bersikap profesional dan menjunjung etika profesi serta komitmen terhadap etika kemanusiaan dalam bekerja. Dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Melukat Tengah bersama Bapak Bupati kami mengapresiasi dan menyambut baik Wisuda ini serta mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh Wisudawan-Wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada dan pada hari ini di Wisuda. Semoga keberhasilan yang segera raih ini menjadi pembuka jalan untuk meraih apa yang segala-segera kita cintakan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Poltekas Kemenkas Maluku, Hairudin Rasako mengatakan Wisuda dan angkat sumpah di Poltekas tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena didahului dengan ujian kompetensi bagi para calon Wisudawan dan Wisudawati. Dikatakan, meskipun calon Wisudawan sudah selesai melakukan ujian akhir tetapi gagal dalam uji kompetensi maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti Wisuda. Diakui tahun akademik 2020-2021 kelulusan itu di atas 80 persen. Sementara untuk keperawatan Masohi dan Kutatual semuanya lulus 100 persen. Saya sangat puas dengan mereka sudah punya selar 100 persen. Mereka tahun ini, lulusan tahun ini yang sudah selesai dimelaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Dan harapan saya lagi sekali lagi, mudah-mudahan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menyangkut sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tengah dapat mereka dimanfaatkan tenaganya supaya ke depan dapat menurun angka kesakitan dan kematian dalam kesehatan masyarakat. Pelaksanaan Wisuda tidak saja dimasuhi tetapi juga Poltekes yang ada di Kabupaten atau kota lainnya secara serempak sehingga seluruhnya berjumlah 339 Wisudawan dan Wisudawati. Dia merincikan, Wisudawan-Wisudawati tersebar pada beberapa jurusan yang ada di Poltekes Kemenkas Maluku. Di antaranya jurusan Keperawatan, Kebidanan, Sanitasi, Gizi, Teknologi Laboratorium Medis. Dia berharap mereka yang diwisudakan di hari ini bisa dapat mengaplikasikan ilmunya dengan maksimal di lingkungan masyarakat maupun tempat di mana mereka bekerja nanti. Acara wisuda dan pengambilan sumpah lulusan Diploma III Program Sudi Keperawatan Masohi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Angkatan 38 Tahun Akademik 2020-2021 berlangsung dengan hikmat, tertib, lancar, dan sukses dengan menerapkan prokas ketat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!